Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku akan bikin pukis ala KFC ini rasanya enak banget teksturnya sangat lembut dan cara bikinnya sangat mudah nah bisa kalian lihat dari segi teksturnya ini udah sangat lembut sekali ya ketika dibelah ini sangat mudah sekali tidak alot ataupun kering oke yang mau tahu resep dan cara pembuatannya simak terus ya videonya sampai selesai dan jangan di skip skip langkah pertama siapkan gelas atau wadah lalu tuangkan 70 mili air hangat dan untuk pengembangnya 1 sendok teh ragi instan lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir Oke ketiga bahan ini diaduk sampai gulanya larut ya kalau udah larut seperti ini ini kita diamkan dulu tutup sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu pecahkan 2 butir telur ini aku pakai telur ukuran sedang kalau telurnya udah masuk selanjutnya masukkan gula pasir untuk gula pasirnya ini aku memakai sebanyak 110 gram lalu tambahkan garam sebanyak 1.4 sendok teh kemudian ini kita kocok sampai gulanya larut boleh menggunakan whisk atau menggunakan mixer seperti ini asal menggunakan kecepatan yang paling rendah dan sebentar aja ya nah ini udah cukup jangan terlalu mengembang ya untuk telurnya karena kita akan membuat pukis bukan membuat bolu selanjutnya ini aku akan tambahkan bahan biang yang tadi udah aku bikin nah ini diaduk asal rata aja ya jangan terlalu lama kemudian ini aku akan tambahkan bahan keringnya aku akan masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram tapi ini jangan semuanya dulu ya jadi tepungnya ini aku bagi menjadi dua bagian dan ketika mengaduk tepung ini aku selingi dengan memasukkan santan ya untuk santannya aku memakai kemasan yang dicampur menggunakan air sebanyak 400 mili untuk santannya pun sama jangan langsung dituangkan semuanya ya sekarang aku akan tambahkan semua sisa tepungnya lalu aduk kembali sampai tercampur merata karena aku mengaduknya menggunakan mixer jadi pinggirnya nggak rata ya jadi aku ratakan dengan menggunakan bantuan spatula nah itu tadi santannya juga udah aku masukkan lagi kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur rata pokoknya jangan terlalu lama asal rata aja karena kita akan membuat pukis takutnya jika terlalu lama mengaduknya nanti pukisnya itu akan menjadi kering dan teksturnya akan menjadi alot nah ini udah cukup aku akan aduk kembali menggunakan spatula aja ya untuk mencampurkannya lagi supaya benar-benar tercampur rata sampai ke bawah oke ini udah tercampur semuanya ya tepung terigunya udah tidak ada lagi yang bergerindil kemudian aku akan tambahkan margarin untuk margarinnya aku memakai 80 gram yang udah dicairkan seperti ini nah ini margarinnya udah dingin ya udah hangat-hangat kuku gitu boleh dimasukkan kemudian aduk sampai tercampur rata lagi sampai adonannya ini licin nah ini udah licin ya adonannya sebenernya ini udah selesai harusnya udah langsung didiamkan tapi karena aku lupa akan menambahkan satu bahan lagi yaitu aku akan menambahkan baking powder untuk baking powdernya aku menambahkan sekitar setengah sendok teh atau seujung sendok makan jadi ini aku aduk kembali sampai tercampur rata kembali nanti baru kemudian didiamkan kurang lebih sekitar 1 sampai 3 jam jadi mau didiamkan sekitar 1 jam aja juga boleh tapi kalau kalian punya banyak waktu lebih lama lebih baik ya oke skip aja ini tadi udah aku diamkan kurang lebih sekitar 1 setengah jam ini adonan pukisnya udah mengembang ya dan jangan lupa tadi saat mendiamkan adonannya itu wadahnya ditutup ya sampai rapat jadi jangan terkena udara secara langsung nah ini untuk adonannya diaduk kembali sampai gelembung-gelembungnya itu hilang ya kemudian siap untuk kita cetak selamat menikmati nah ini udah selesai udah siap ya untuk kita cetak tapi aku akan menambahkan susu kental manis dulu supaya rasanya tambah enak ini aku tambahkan susu kental manis sebanyak 1 saset jadi nanti rasa pukisnya ini bener-bener enak banget ya ada rasa manis, gurih jika kalian tidak mau pakai santan boleh santannya diganti menggunakan susu UHT oke ini aduk kembali sampai tercampur rata lagi sebenarnya bikin pukis itu sangat mudah sekali ya bahannya cuma diaduk-aduk aja udah jadi nah ini udah siap ya untuk kita cetak jangan lupa panaskan cetakannya lalu dioles menggunakan margarin seperti ini untuk cetakan yang aku pakai ini cetakan jadul ya jadi nanti pukisnya itu agak kecil-kecil beda kalau misalkan menggunakan cetakan pukis yang udah kekinian bisa kalian beli ya di wisopi atau di toko yang lain itu udah banyak yang jual nah ini udah selesai semuanya aku oles menggunakan margarin selanjutnya langsung aja aku akan tuangkan adonan pukisnya untuk menuangkan adonannya ini jangan terlalu penuh ya cukup sepertiganya aja karena nanti adonannya bakalan mengembang ketika sudah matang selamat menikmati kalau udah terisi semuanya seperti ini ini langsung aja ditutup tunggu sampai pukisnya mateng karena ini pukisnya kecil-kecil jadi aku cukup 6 menit aja ya nah ini udah mateng udah siap untuk diangkat tapi jika kalian menggunakan cetakan pukis yang lebih besar dari ini waktunya bisa lebih lama ya biasanya sampai 8-9 menit ini pukisnya sangat mudah sekali ya untuk dikeluarkan tidak lengket sama sekali dan meskipun warnanya seperti itu karena ini menggunakan cetakan jadul ya jadi warnanya itu seperti tidak merata tapi ini benar-benar lembut banget tidak keras sama sekali bahkan ketika dimakan aja itu rasanya seperti makan kapas nah ini cakep banget ya dan jika ingin diberi topping waktu adonannya ini setengah matang boleh dibuka ya lalu ditapuri keju atau meses tapi aku gak pakai polosan aja seperti ini juga udah enak banget oke ini dia pukisnya udah mateng udah siap ya untuk dinikmati sebenarnya ini jadinya itu lumayan banyak banget ya lebih banyak dari ini bahkan 2 kali lipatnya lebih tapi karena udah banyak yang dimakan jadi aku hanya bisa menampilkan segini aja nah ini pukisnya lembut banget ya ketika ditekan seperti ini itu sangat lembut dan ketika dibelah itu teksturnya gak ada alatnya sama sekali ya oke aku rasa segitu aja ya video aku kali ini semoga bermanfaat ya terima kasih banyak yang udah menonton jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan jika kalian berkenan boleh dong di share di sosial media kalian sebanyak-banyaknya semoga jumpa kembali di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati